Kecamatan Bengkayang menjadi penyumbang pasien COVID terbesar di Kabupaten Bengkayang dalam beberapa minggu terakhir. Untuk menekan angka COVID, pemerintah Kabupaten Bengkayang memperlakukan pembatasan kerumunan masyarakat dengan level 3. Pemerintah Kabupaten Bengkayang memperlakukan pembatasan kerumunan masyarakat dengan level 3 yang ditegaskan melalui Surat Edaran Bupati Bengkayang. Sejumlah Satgas turun ke masyarakat, termasuk yang dilakukan Satgas COVID-19 Kecamatan Bengkayang sebagai penyumbang terbesar pasien COVID-19. Pihak Kecamatan bersama TNI dan Polri, serta pihak Puskesmas dan Kelurahan juga melakukan pendekatan pada masyarakat. Di antaranya meminta masyarakat menggunakan masker. Persuasif seperti yang kita lakukan pada hari ini, kita melalui Sosialisasi kan Surat Edaran Bupati terkait dengan level 3 BDKM di wilayah Kecamatan Bengkayang. Untuk langkah kedua, kita juga akan terus mengejar vaksin. Karena bagaimanapun vaksin ini bermanfaat untuk kita saat ini, walaupun tingkat positif kita tinggi, namun dengan sudah hampir 70% masyarakat penyumbang terbesar. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Kecamatan Bengkayang, jumlah pasien COVID-19 pada tahun 2022 hingga 8 Maret sebanyak 2017 orang dan yang meninggal sebanyak 11 orang. Terima kasih.